Walaikumsalam Hari ini Mau ngejual pakaian bekas Ya bentar minum Mau ngejual pakaian bekas Dan pakaian bekas itu nanti akan dikirim ke Indonesia Jadi beberapa orang Jepang yang memang Pengen ngebuang sampah itu ya daripada dibuang bisa dijadikan uang biarpun uangnya sedikit dan pakaian yang dibuang itu pakaian yang layak pakai banget kenapa saya bilang layak pakai soalnya pemakaian orang Jepang itu gak gak sampai rusak gitu jadi disini ada pakaian ya ada sepatu yang tas yang menurutku layak banget pakai ya dan mungkin dan mungkin menurut kita ini tuh keren gitu loh outfit 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 Jepang gitu loh dan mungkin ini tuh outfit outfit Jepang ditaruh sini ya terus mungkin dipilihin sama orangnya habis dipilihin nanti dikirim ke luar negeri jadi pakaian-pakaian ini disini tuh bagus masih layak pakai kayak 70%an gitu keren sih ya Terima kasih telah menonton! Jadi disini tuh tempat pakaian tas, topi, sepatu, bekas-bekas tapi brand-brand semua. Ini apa ini? Tapi ini nggak bekas. Jadi ada banyak jaket-jaket atau outfit-outfit yang mungkin kelihatan Jepang banget ya. Aksesoris, kimono. Nah, apa Yokata ini? Harganya murah. Loh, Rp. 80.000. Aku biasanya nyari pakaian kerja. Kadang-kadang juga disini. Ada beberapa teman-teman yang nyari pakaian kerja disini. Wih, aku malu. Kita orang Jepang soalnya. Celana jeans. Nah, ini ada celana ini Rp. 60.000an ya. Nah, Rp. 60.000an. Yang nggak boleh banget ini. Buat kerja. Buat kotor-kotor ini boleh banget ini. Nah, ini ini. Aku suka yang kayak gini-gini. Nah, outfit-outfit keren ini. Nah, ini yang kak mahalin. Rp. 3.000an. Rp. 300.000an. Near Clothing. Mereknya Near Clothing. Ada yang Rp. 1.000an. Nah, ini Rp. 100.000an. Ini L Hammer. Keren-keren kan? Terkadang banyak orang Jepang yang nggak bisa pakai pakaian yang udah dipakai orang. Tapi, kalau kita dan pakaian itu masih bersih, kenapa nggak gitu kan? Nah, ini. Mungkin bajunya Crozero ini. Rp. 60.000an. Nah, banyak outfit-outfit yang mungkin menurut kita itu keren gitu loh. Tapi, di mata orang Jepang kayaknya biasa aja sih. Wow, ini mahal banget guys. Ada merk kapa original. Harganya Rp. 500.000an. Aku akan coba. Rp. 35.000an. Ay, nadir. Halo. Tas Amir, Pakci Nah, ini Ada Tisert-tisert gini, banyak ya Pokoknya kalau Bisa milik, kalian beneran dapat keren-keren Apalagi jaket-jaket itu Jaket-jaket ada yang murah Ada yang keren, ada yang murah gitu Ini, jaket Levi saja Murah-murah ini Teman-teman kalau buat kerja ini Pilihan banget sih menurutku Soalnya, murah Daripada Pakaian kerja yang beli di Perusahaan itu mahal Ada hem-hem Banyak banget hem Gimana sih? 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 jadi habis ngejual ini tadi ya dapet kupon 50% diskon 50% kalau kita beli satu baju ini tadi dijual berapa enggak tahu belum tanya buat beli apa ya beli kipas itu tadi buat beli apa ya ini anaknya yang ini kau kayaknya buat beli kayaknya buat beli jaketa aja ya yang dati nihちょっと si mette kureru usai 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 ya dame jang selamat menikmati selamat menikmati caket-caket Jepang itu memang keren-keren sih piruannya murahnya caket-caket murahnya caket-caket itu 160 ribu caket-caket 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 yang satu kontainer ini pakaian bekas ini keren kan tempatnya ini di Fukuyama Fukuyama ada daerah kanabe jadi tadi beberapa baju Fukuyama ada gak dilihat sih sama ini ya sama tas juga tadi ada itu oh ini ada sih 70 ribu 70 ribu 800an lah laku 70 sampai 80 ribuan ini ya baju beberapa kantong tadi itu bajunya menurutku gak banyak sih ada beberapa baju itu tadi yang bagus-bagus memang bajunya migu bagus-bagus aku ngerti sendiri dia cepet bosan soal outfit baju gitu kan jadi dia memutuskan untuk bawa bajunya kesini gitu loh daripada dibuang kan bagus banget gitu kan mending dibawa kesini aja biarpun murah banget kan setidaknya bermanfaat gitu kan ya ya oke mau masuk kurma dulu mau cari makan siang dulu ya udah dulu vlognya kayaknya hari ini mau jelasin ini aja sih kalau memang baju di luar negeri itu kalau memang baju di luar negeri itu yang gak kepake itu bisa dijual lagi dan dijual lagi itu mau dikirim ke luar negeri jadi sebagian outfit-outfit bekas yang di daerah kita yang masih bagus-bagus itu ada kalau dari Jepang ya mungkin dari sini gitu loh barangkali teman-teman mau punya ide mau bisnis gitu ngirim ke Indonesia kan bisa ini langsung ke toko ini teman-teman yang lagi di Jepang gitu bisakah ke cukup-cukup gini pengirimannya dimana tanya bisa gak dikirim ke alamat saya nanti kena berapa gitu kan bisa ya ene ki en adorat